Pemirsa kasus penembakan sesama anggota polisi di lingkungan Mapolres, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, hari Senin lalu ternyata melukai seorang warga sipil. Seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas di depan Mapolres terluka terkena pantulan peluru. Rekaman video amatir ini diambil sesaat setelah korban dini 22 tahun terkena proyektil peluru. Kepalanya terluka terkena proyektil peluru yang memantul di aspal ketika mengendarai sepeda motor melewati gedung Mapolres, Bukit Tinggi, hari Senin lalu. Hingga Rabu siang, dini masih dirawat rumah sakit strok nasional Bukit Tinggi. Dini warga bangkawai padang luar Kabupaten Agam luka di pelipis belah kiri. Beruntung proyektil peluru tidak menembus tulang tengkoraknya. Menurut dokter, kondisi dini mulai membaik. Dini ternyata terkena pecahan proyektil peluru yang ditembakkan Wakapolres Bukit Tinggi, Kompol Arief Budiman. Wakapolres Bukit Tinggi menembak anak buahnya sendiri Brigadir Emi yang mengamuk dan menyerangnya dengan parang. Kompol Arief Budiman melepaskan dua tembakan. Satu tembakan mengenai kaki Brigadir Emi, sementara satu tembakan lagi ternyata mengenai dini yang lewat di depan Mapolres. Kasus ini kini telah ditangani propam Polda Sumbar. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan.